Pemirsa Sarifuddin Falam dan Rahmaini pimpin Muhammadiyah dan Aisyah Ranting Bandar Halifah cabang percut seituan untuk periode 2022-2027. Terpilihnya Sarifuddin dan Rahmaini melalui musyawarah ranting kedua Muhammadiyah dan Aisyah Bandar Halifah yang berlangsung pada 17 Desember 2023. Musyawarah ranting yang bertajuk mencerahkan dan memajukan Bandar Halifah dibuka secara resmi oleh Ketua PCM percut seituan Amri Zal. Di antara peserta musyawarah ranting Bandar Halifah tampak beberapa tokoh tingkat daerah dan wilayah di antaranya Muhammad Khori bendara pimpinan wilayah Muhammadiyah Sumatera Utara yang menjadi anggota ranting Bandar Halifah. Musyawarah PRM Bandar Halifah yang diikuti 17 formatur menghasilkan 7 orang formatur yang terdiri dari Muslim 39 Suara Heri Andi 37 Suara Sarifuddin Falam 26 Suara Hazar 25 Suara Surya Jaya 25 Suara Misbah Sinaga 24 Suara dan Muhammad Iqbal Rijali Sembiring 22 Suara. Kemudian melalui sidang formatur ditetapkan Sarifuddin Falam menjadi Ketua PCM Bandar Halifah periode 2022-2027. Ketua Ranting Bandar Halifah terpilih Sarifuddin Falam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua peserta musyawarah yang telah menyukseskan pelaksanaan musyawarah ke-2. Ranting Bandar Halifah dapat melirikan amal usaha ranting guna menggerakkan roda organisasi. Baik, terima kasih. Nah, tujuan seinti keputusan musyawarah ini tentu kami khususnya di Pimpinan Ranting Pasar 4 Bandar Halifah ini tentu mempunyai banyak program yaitu kami kemungkinan akan membuka berbagai amal usaha tapi juga kami akan memperolehkan segala cara itu tidak terlepas dari bentuk kebersamaan kami bagaimana kami selalu berkomunikasi dan berkerjasama dengan baik demi bergeraknya organisasi Muhammadiyah di Pasar 4 Bandar Halifah ini. Saya rasa, demi. Sementara itu pada musran Aisyah yang berlangsung sukses berhasil menyusun komposisi Pimpinan Ranting Aisyah periode 2022-2027 yang terdiri dari Rahmani sebagai Ketua Zuliana dan Siti Jurya BR Ginting sebagai Wakil Ketua Isra Hayati sebagai Sekretaris dan Nini Hairani sebagai Bendahara Sehful Hadi Masnal Arifai memberitakan dari Medan, Sumatera Utara yang ketiga, menurut dua, menurut dua, menurut dua, sebabu kepada masyarakat